Balasan buat Tantu, karena Tantu udah membunuh Fadis Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Hai Candeloper, pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Mas Mimin Sarmini Yang akan membawakan satu alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kali ini kita baru saja disuguhkan Dengan melihat Hatar yang saat ini bilang terhadap Madinah Agar tidak marah ya guys Dan saat ini Madinah benar-benar menginginkan agar Hatar pun kembali ceria Dan saat ini Madinah mengizinkan untuk Hatar mengikuti balapan Tetapi saat ini hati Hatar benar-benar bahagia sekali ya guys Ketika mendengar Madinah telah mendukung Hatar untuk balapan Karena ini adalah untuk masa depan Dan juga harapan Madinah agar dia bisa untuk membuat Satu kebanggaan untuk Paisal dan juga Edi Dan semoga saja hubungan Hatar dan juga Madinah Akan selalu langgang untuk selama-lamanya Dan akan segera berlayar ke pernikahannya Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimi doakan nih agar kalian semua disehatkan Dan dimudahkan rezekinya Amin-amin Ya Robbal Alamin Dan di sisi lain kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat saat ini Lucunya Anita dan juga si Haris ya guys Yang membuat kita pun menjadi ketawa Habis nih guys Karena saat ini si Haris Yang menginginkan malam pertama Namun saat ini Ternyata Anita Yang tidak Menginginkan hal itu Dan saat ini Anita yang selalu menuntut si Haris Agar bisa mempunyai pekerjaan tetap nih Dan dia pun akan berjanji Akan memberikan Sesuatu terakh kepada Haris Tetapi saat ini Anita yang bingung nih Akal apa lagi untuk mengelabui si Haris ya guys Padahal jelas-jelas dia pun sudah menikah bersama dengan si Haris Namun si Haris saat ini ingin sekali Meminta dukungan dari si Armani Dan si Armani sepertinya saat ini menyetujui Kalau dirinya Akan bekerja di perusahaan Amelia Sentosa Namun si Haris yang tidak bisa berbuat apa-apa Paling hanyalah menjadi Seorang Tukang pukul dari si Armani ya guys Dan Semoga saja Perusahaan Bila antara Sentosa Amelia Sentosa maksudnya ya guys Akan hancur nih Ketika si Haris masuk ke perusahaan tersebut Karena saat ini Deo dan juga Panjul Akan membongkar tentang Desain yang telah Arman curi Dari Kendra Wilantara Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua yang baru menemukan Ataupun bergabung nih di channelnya Mas Minin Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua Tidak ketinggalan notifikasi terbaru Dari channel ini Dan kita pun telah disuguhkan Dengan melihat Raisa Yang saat ini telah ditelepon oleh Dinda Karena saat ini Dinda yang benar-benar ketakutan nih Yang saat ini berada di tengah hutan ya guys Yang diturunkan oleh si Andi Karena dia saat ini telah ditangkap oleh si Andi ya guys Namun Dinda berjanji terhadap si Andi Kalau dirinya pegida akan membuka rahasia tentang si Andi Yang telah menculik dirinya Dan sepertinya Raisa pun akan mendapatkan masalah besar nih Ketika dia telah melihat Tentang postingan si Rama bersama dengan Esta Dan Dinda pun akan menyesal Setelah Berbuat salah terhadap Planesa Karena si Andi yang akan berbuat nekat Dan dia pun pasti akan membongkar Tentang persekongkolan Dinda bersama dengan Andi Kepada Wilantara Dan jikalau itu benar Andi akan membongkar Semuanya ya guys Dipastikan Dinda pun akan diceraikan oleh Wilantara Karena Wilantara yang tidak ingin melihat Seorang istrinya yang saat ini Membuat malu Sosok Wilantara Dan Wilantara pun Pasti bakalan Tegaskan terhadap Dinda Dan dia pun sepertinya akan Membuat Dinda pun menyesal Seumur hidupnya Karena Wilantara Yang selalu sabar menghadapi Dinda Namun jikalau dia mengetahui semua ini Maka Wilantara pun akan Bertindak tegas Dan akan membuat Dinda pun bertobat Dan menyesali semua perbuatannya Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan nih Agar pemain dan kru Sinetron Love Story di series Selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan segala urusannya Dan di sisi lain Kita pun telah disuguhkan nih Dengan melihat Pembalasan Anita Terhadap Dinda nih Yang selama ini Dinda yang telah mempermalukan Anita Di waktu dia sedang menikah bersama Dengan si Haris Dan pembalasan saat ini Dia pun sebarkan ke teman-teman Sosialitanya ya guys Yang saat ini teman tersebut Akan memposting Fotorama Berselingkuh dengan Esta Dan juga Tentang Dinda yang saat ini Telah ditangkap Oleh si Honcom Andi Dan saat ini Dinda pun akan Dipermalukan nih Oleh semua orang ya guys Dan Postingan tersebut Pasti sampai Ke Depan Wilantara Dan inilah Detik-detik Kehancuran untuk Dinda Dan Perceraian Pasti ada Di depan mata Namun hanya itu saja Yang dapat Mas Mimin Sampaikan nih Lebih kurangnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Tapi jangan lupa Untuk selalu Mendukung Sinetron Love Story The Series Agar tetap bertengger Menjadi rating Yang lebih baik lagi ya guys Amin-amin Ya robal Alamin Disini pun waktunya Mas Mimin pamit Undur diri Dan saksikan Kelengkapannya Hanya di Love Story The Series Yang selalu tayang Setiap hari Di SCTP 1 Untuk kita semua Waktunya Mas Mimin pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax